Iya, apalagi ya misalnya cewek-cewek masih mulai karir, masih abegi-abegi. Jangan bucin deh pokoknya, apapun jangan bucin. Sayang gitu. Perempuan itu bisa jahat ya. Oh iya? Iya, jadi dia... Ragam berita heboh dan panas dari dunia selebritis tanah air, tak henti-hentinya hilir mudik di media masa dan juga media sosial. Berita-berita tersebut bahkan menjadi sorotan, lantaran menyita perhatian besar dari masyarakat, khususnya para pengguna media sosial. Mulai dari heboh curahan hati Dewi Sandra, saat ditanya 11 tahun menikah belum diberi momongan. Hingga viral, ironis, pria diduga pengemis, karaoke pakai uang minta-minta. Dan inilah kumpulan berita heboh yang jadi sorotan versi silet. Heboh curahan hati Dewi Sandra, 11 tahun menikah belum diberi momongan. Menapaki 11 tahun rumah tangganya dengan Agus Rahman, hingga kini Dewi Sandra memang belum juga diberi tanda-tanda akan mendapatkan baby pertamanya. Karena seringnya mendapat pertanyaan soal momongan, artis cantik lahiran Rio de Janeiro, Brasil ini pun memberikan sebuah jawaban bijak yang kemudian malah menjadi sorotan netizen. Ya Dewi mengaku sebagai hambanya, ia tidak bisa mengatur suratan takdir dari sang pencipta yang telah digariskan untuknya. Karena itu Dewi dan suami lebih memilih untuk berserah diri kepada takdir yang maha kuasa, dalam urusan momongan. Untuk semua yang nanya kayak gitu, banyak-banyak istighfar deh. Hak prerogatif Allah ditanyakan kepada manusia. Yang tanpa Allah, kita itu nothing. Ujar netizen memberi dukungan untuk Dewi Sandra. Lagi-lagi aku kan gak bisa ngatur ya takdir Allah kepada hamba-hambanya. Kebetulan nih yang namanya Dewi Sandra itu sampai detik ini belum dikasih keturunan. Kalau ada yang nanya, kok lu belum punya anak? Kita let's say ya. Nah ini anak untuk apa? Supaya aku cuma bilang, hei aku udah punya anak. Kayaknya apa ya, kayaknya shallow banget. Shallow tuh artinya terlalu cetek gitu. Sedangkan anak itu kan amanah yang besar banget. Mungkin Allah tahu aku belum bisa jaga anak. Aku dihisap loh sama anak ini kalau aku gak bisa mendidiknya, aku gak bisa merawatnya, kalau aku salah mengajarkannya. Allah kan lebih tahu gitu. Baim Wong terbang langsung ke Tanjung Balai untuk temui pelaku penipuan yang catut namanya. Dua pelaku penipuan giveaway yang kerap mencatut nama Baim Wong akhirnya diringkus oleh Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Mengetahui kabar tersebut, Baim pun langsung terbang ke Polres Tanjung Balai untuk menemui pelaku, sekaligus untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Melihat kedua pelaku yang masih berusia muda, suami Paula Verhoeven ini mengaku prihatin, namun tidak menyimpan dendam kepada kedua pelaku. Ternyata Tanjung Balai dari Medan empat jam. Saya mau ketemu sama para tersangka, tapi keren nih, kepolisian Tanjung Balai bisa nangkep, habis itu nangkep lagi, waktu seminggu doang. Makanya saya mau presi banget. Walaupun empat jam dari sini dari Medan, saya mau datang ke sana. Saya pengen ketemu sama Pak Polisi ini. Keren banget nih. Saya kesini, saya udah ketemu sama tersangkanya, dan saya dibilang dendam, saya enggak. Tapi cuma mau, mudah-mudahan mereka sadar ya, mereka salah. Hukumannya juga tadi sudah saya dengar, minimal 6 tahun, maksimal 12 tahun. Jadi saya bilang itu bukan hukuman yang menurut saya ringan ya. Dan saya nanya ke Mama Tersangka juga, dan dia tahu katanya. Ya, balik lagi bukan dendam, saya cuma mau lihat aja orang-orangnya. Sebenarnya pelajaran juga buat semua kali ya, semua yang nonton, saya juga, timnya saya, tim Papau, jadi istri saya juga. Tapi saya senangin juga istri saya juga memang, dia sangat percaya dengan keputusan saya. Terima kasih telah mendukung saya selama ini. Lulis Judika yang membuat netizen dan juga rekan-rekannya sesama artis bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan pelantun tembang aku yang tersakiti tersebut? Kalau dibilang kesuksesan ya puji Tuhan, tapi buat aku itu anugerah yang memang, dari dulu aku selalu bilang, anugerah yang dikasih Tuhan itu harus kita selalu, selalu kembangkan, kalau enggak dia akan stuck di situ. Jadi sampai sekarang aku enggak ngerasa aku gimana-gimana banget, ini semuanya anugerah dan masih banyak hal yang bisa dicapai. Alsyad Ahmad diduga video call dengan Tiara Andini. Netizen sebut masih pacaran. Hubungan asmara Alsyad Ahmad dan Tiara Andini sempat menjadi tanda tanya. Pasca kabar pernikahan Alsyad dengan Nisha Ashifa yang memiliki anak terbongkar di ruang publik. Tapi baru-baru ini hubungan Alsyad dan Tiara kembali viral setelah keduanya kedapatan diduga menjalin komunikasi saat Alsyad sedang melakukan syaran langsung. Selain saling berteleponan, diduga kuat saat itu Tiara Andini juga tengah dalam perjalanan menuju rumah Alsyad Ahmad. Benarkah? Hai, kemarin kau lontok segera kita gak ketemu. Kemarin kau lontok segera kita gak ketemu. Itu tuh gak dikit. Dia gak airport, cuma lagi taking the mall. Dia bales. Dia gak airport, cuma lagi taking the mall. Dia bales. Jadi gak usah-usahnya. Dia denger gak? Bentar, aku gak akan jawab. Aku mau kesini, mbak. Oh iya. Mau kesini, mbak. Oh iya. Ya gak apa-apa sih. Ya. Lagi di jalan. Eh iyalah, lagi di jalan. Shipper atau teman-teman atau fans itu mereka hasil masing-masingnya mau bikin shipper, mau mendukung siapa-sapa-siapa. Cuma akhirnya keputusan ini kita masing-masing. Jadi kita sendiri ya. Viral sosmed. Viral, pria diduga pengemis Ashi Karoke dari hasil minta-minta. Ebo di media sosial, seorang pengemis bernama Aris terciduk tengah bersenang-senang di karoke dengan seorang LC. Dalam video yang beredar diperlihatkan sosok Aris yang siangnya berprofesi sebagai pengemis. Namun saat malam selalu bersenang-senang bak Sultan di tempat hiburan malam. Namun apes bagi Aris. Setelah videonya itu viral, ia pun dicokok saat Pol PP saat tengah beraksi di Lampu Merah Jalan Puri, Pati, Jawa Tengah. Jawa Tengah Kisah pilu pengantin wanita di Palembang meninggal usai lima menit akar. Pepatah jodoh dan maut tak ada yang tahu seolah benar adanya. Hal ini terbukti dari video yang viral di sosial media yang memperlihatkan seorang pengantin wanita meninggal dunia. Hanya selang lima menit usai ijab kabul. Sontak kisah pilu pengantin asal Palembang bernama Dwi Oktaviani itu ramai di media sosial. Dalam video terlihat, mobil ambulans masuk ke halaman rumah untuk mengantar jenazah Dwi diiringi isak tangis keluarga. Sementara di halaman rumah duka, masih terlihat tenda pernikahan almarhumah. Selamat menikmati. selamat menikmati pastinya sih merinding sih sebenarnya dengar selain dapat stigma tapi kita juga mendengarnya merinding kayak kok bisa sih termasuk kejadian ini pasti gak ada hal yang gak mungkin terjadi viral siswa SMAN 3 Semarang diterima di 21 kampus luar negeri sosok maulana Fatahila Azima siswa SMAN 3 Kota Semarang Jawa Tengah viral di media sosial pasalnya ia diterima di 21 universitas luar negeri dengan 27 letter of acceptance atau LOA atau surat dari pihak kampus yang menyatakan calon mahasiswa telah diterima di kampus tersebut keberhasilan maulana tak pelak membanggakan pihak sekolah yang langsung memposting prestasi siswanya itu Ebo ucapan Lady Nayuan sebut perempuan jahat sindir orang ketiga yang menghancurkan rumah tangganya kesal dengan wanita penggoda yang telah menghancurkan rumah tangganya heboh Lady Nayuan spontan ucapkan perempuan jahat saat berbincang dengan dokter Richard Lee dan Inara ibu tiga anak itu diduga menyindir sosok perempuan penggoda rumah tangganya yang diam saja seolah tak terjadi apa-apa dan tak merasa berdosa atas perbuatannya yang menyakitkan hati sesama wanita padahal Randy sendiri yang nota bene adalah pria pelaku justru sudah terang-terangan mengakui kesalahannya dan bahkan telah meminta maaf tapi bagus dari pelajaran apalagi ya misalnya cewek-cewek masih mulai karir masih ABG-ABG jangan bucin deh pokoknya apapun jangan bucin sayang gini-gini perempuan itu bisa jahat loh oh iya? iya jadi dia udah ketahuan udah kelihatan tapi gak ada apa-apa baik-baik saja itu kelihatan di manusia kita emang harus adaptasi untuk lebih baik-lebih baik gitu apalagi misalnya punya masalah pasti orang akan juga belajar kan dari masalahnya dari problemnya pasti kan harus kayak gitu merinding Andy Riff ceritakan pengalaman di luar nalar selama tour band kumpulan berita heboh yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh sederet pengalaman mistis yang pernah dialami Andy Riff saat manggung ya sebagai salah satu band papanatas tanah air Riff memang kerap tampil di berbagai daerah di tanah air untuk unjuk kemampuan tapi siapa sangka dibalik keriuhan konser Andy Riff, sang vokalis justru sering mengalami kejadian-kejadian di luar nalar yang bikin bulu kuduk berdiri mulai dari gangguan pada sound kehadiran sosok di luar nalar yang mengganggu kru hingga kehadiran seorang anak kecil yang bertingkah aneh saat Andy dan kawan-kawan berada di atas kapal feri tapi kejadian-kejadian hal begitu pun sering terjadi di band di atas panggung di tempat penginapan kita, di hotel, juga banyak kejadian kejadian yang menimpa kru juga kejadian-kejadian aneh itu sering saya alami jadi di panggung itu di belakangnya itu pohon besar begitu tiba-tiba dengar kok suara udah aman pas lalu keberapa langsung acak-acakan jadi kita dapat penginapannya itu memang di situ tidak ada hotel-hotel besar perjalanan saya jadi ya ambillah hotel terdekat ke venue di situ ya kayaknya jadinya kru saya kesurupan ya seperti itu jadi saya ngeliat sendiri gitu terus penyebrangan feri itu di tengah laut tiba-tiba terus saya ngebalik tiba-tiba ada satu rombongan ngebaris gini ngebaris panjang di depan satu anak kecil perempuan di belakangnya ibu-ibu bapak-bapak semua yang mengikutin mereka mengikutin anak itu dia berdiri depan saya dan dia jalannya tuh saya udah ngeliat jalannya begini ngeliatin saya itu kan saya ajak ketawa dia ngeliatin begini terus dia nanya kamu siapa loh ini anak kok ngomongnya begini setiap orang tuh pasti punya rasa takut pasti punya rasa takut cuma seberapa besar gitu rasa takutnya ada yang besar ada yang kecil itu aja dan takutnya sama hal apa ngeliat langsung sih saya gak pernah gitu cuma kalau untuk perasaan sesengeli apa berada di tempat yang gak enak itu pernah wallahu'alam ya karena memang kalau kita lihat kan memang Allah menciptakan jin dan manusia manusia jelas makhluknya kasar sementara jin adalah makhluk gaib kita berlindung kepadanya kemudian melangkah dengan mantap dan yakin la hawla wa la quwata illa billah tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih